Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya mahlala cpr oke jadi kali ini saya akan berbagi tutorial ya tutorial gimana sih cara menemukan alamat domesili atau kode wilayah di NPWP yang tidak muncul nah kenapa saya bikin tutorial seperti ini karena kemarin saya bikin NPWP online ya bikin NPWP online alamat saya itu tidak muncul ya teman-teman ya di kode wilayah ini tidak muncul mungkin dari teman-teman juga masih banyak ya yang cari kode wilayah sendiri itu tidak muncul ya teman-teman ya oke kita langsung saja ya ikutin langkah-langkahnya ya oke yang pertama disini kita tulis dulu jalannya ya teman-teman ya usahakan jalannya sesuai ya teman-teman ya block boleh dikosongin ya teman-teman ya nomor juga boleh dikosongin RTW diisi ya teman-teman ya nah teman-teman disini disini saya sebagai contoh ya sebagai contoh disini saya tulis alamat lengkap saya ya alamat desanya kan lingkap pura ya saya tulis alamat lengkap untuk kecamatannya itu tonjong nah disini saya cari seperti ini disini keterangannya seperti ini teman-teman ya datanya tidak ditemukan ya teman-teman ya nah datanya tidak ditemukan ya jadi teman-teman eh pastinya bingung ya pastinya bingung untuk gimana sih cara menemukan alamat ya atau kode wilayah di NPWP online nah keterangannya seperti ini ya teman-teman ya kita klik cari nggak bakal ketemu teman-teman teman-teman pasti banyak juga yang seperti ini ya kayak saya kemarin tidak menemukan untuk alamatnya di NPWP online ya oke teman-teman langsung aja cari lagi ya disini teman-teman bisa masukkan dulu untuk desanya dengan huruf kodenya L sama pokoknya tulis depannya ya teman-teman kayak contohnya teman-teman alamatnya desanya Bumiayu atau kecamatannya Bogor ya teman-teman tinggal tulis depannya aja ya jangan tulis full itu biasanya tidak muncul itu nggak semuanya seperti itu tapi kebanyakan kadang nggak muncul nah disini saya tulis kode depannya doang ya Desa Lingapura kecamatan Tunjung ya kita cari coba ya ketemu nggak ya oke kita next coba ya teman-teman ya teman-teman disini udah muncul ya teman-teman ya disini teman-teman tinggal scroll atau next berikutnya ya kita cari sesuai dengan alamat saya ya atau alamat teman-teman yang masih bingung kayak contohnya yang seperti tadi cuma tulis depannya aja nama desa dan kecamatannya ya teman-teman ya kita cari coba kalau tulis lengkap biasanya nggak muncul teman-teman oke kita percepat dulu ya teman-teman ya kita sampai mentok teman-teman sampai mentok nggak apa-apa ya udah ini lantik pokoknya kalau tulisan kodenya depan aja nanti keluarnya cuma depannya kayak misalnya kodenya desanya L dan keluarnya desanya L nah kalau kecamatannya T ntar keluarnya cuma T-nya aja ya teman-teman ya kita lanjut aja teman-teman mencari apakah benar ya tutorialnya ya hmm nggak lingga teri cuma pelan-pelan teman-teman disini pelan-pelan head in ada nih nah teman-teman disini ada ya untuk kode posnya sudah muncul untuk provinsinya sudah muncul disini ini yang paling bawah ya ini alamat desanya sudah muncul kecamatannya sudah muncul ya kabupaten sudah muncul nah disini juga kode wilayah sudah muncul ya teman-teman ya tapi anehnya disini kalau ditulis full seperti tadi ya seperti tadi itu nggak muncul teman-teman jadi alamatnya tulis lengkap desanya tulis lengkap kecamatannya tulis lengkap nggak muncul teman-teman oke kita next coba ya kita pilih ya teman-teman ya kalau udah seperti ini kita pilih nah disini otomatis teman-teman langsung ngisi sendiri ya dengan otomatis ya oke kita coba untuk yang kedua disini kita tulisannya lengkap ya atau nggak setengah dulu teman-teman biar cepet teman-teman tinggal teman-teman ya disini juga langsung ketemu teman-teman lebih cepet malahan ya lebih cepet kalau kita tulis huruf berapa huruf untuk nama desanya jadi disini langsung keterangan alamat desanya kecamatannya kabupatenya provinsinya dan kode posnya semuanya langsung muncul ya teman-teman ya disini teman-teman jadi seperti itu kalau misalnya teman-teman di NPWP online nggak muncul ya teman-teman teman-teman tinggal tulis aja nama desanya ya nama desa pertamanya ya kalau nggak muncul ya kayak Pugor nah tulis B nya aja ya kayak Jakarta tulis C nya aja atau apa gitu teman-teman jadi nanti ketemu ya teman-teman ya jadi seperti ini ya teman-teman ya gampang teman-teman oke teman-teman jika video ini bermanfaat teman-teman jangan lupa untuk bantu subscribe dan share ke teman-teman ya supaya yang lain juga nggak bingung ya untuk mencari alamat domisili di NPWP online yang tidak muncul ya teman-teman ya cukup mudah dan gampang teman-teman oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati